Tanpa sadar, ternyata kita menghirup partikel plastik setiap harinya. Studi mendapati mikroplastik atau partikel plastik berukuran sangat kecil, yaitu kurang dari 5 mm, sudah mencemari udara selama beberapa dekade terakhir. Tak hanya terkonsentrasi di wilayah padat penduduk, polusi mikroplastik ini sudah terjadi dan tersebar hampir di seluruh sudut bumi. Nggak percaya? Pada 2019, studi menemukan adanya mikroplastik di daerah terpencil pegunungan Pirenes, Prancis. Padahal daerah itu dikenal dengan hutan belantara asli yang belum terkontaminasi. Di tahun yang sama, partikel plastik juga ditemukan turun bersama salju di wilayah Arktik. Setidaknya ada belasan lokasi di belahan utara bumi yang jadi tempat ditemukannya serat-serat kecil plastik oleh para peneliti. Hal ini pun cukup mengejutkan, mengingat wilayah tersebut kerap dianggap area paling murni di dunia karena tak terkontaminasi sampah dan polutan. Lantas, mengapa itu bisa terjadi? Ukuran mikroplastik yang kecil bikin ia mudah tersapu angin, tersangkut ke atmosfer, dan terbawa kemanapun sebelum akhirnya turun kembali. Mikroplastik bisa bertahan satu jam hingga satu minggu di udara. Pengelitian yang dilakukan di Surabaya juga mendapati hasil serupa. Mikroplastik ditemukan di udara ambien daerah pinggir jalan yang jadi lokasi pengelitian. Hasilnya, semakin tinggi volume lalu lintas, semakin tinggi pula mikroplastik yang dihasilkan. Ini karena pakaian dari pengguna jalan dan keausan bantuk kendaraan berkontribusi terhadap jumlah partikel plastik di udara area tersebut. Terus, gimana dampaknya bagi kesehatan? Paparan mikroplastik bisa menyebabkan luka pada sistem pernafasan, stres oksidatif, translokasi, bahkan kematian. Meski begitu, dampak kesehatan lebih lanjut soal ini masih terus diteliti dan diawasi. Ya, plastik telah mencemari segalanya. Darat, laut, hingga udara. Laporan terbaru dari Badan Investigasi Lingkungan Inggris bahkan menyebut ancaman polusi plastik hampir sama dengan perubahan iklim. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!